Halo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya, Melky Pangaribuan. Dalam kesempatan ini, saya akan men-sharingkan refleksi pribadi saya yang berjudul Mengimani Roh Penghibur Yang Masih Berkarya Hingga Detik Ini. Pada bacaan liturgi hari ini, saya merefleksikan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat 21-26 khususnya ayat 26 Demikian perkataan Yesus kepada para muridnya Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu Yohanes 14 ayat 26 Ketika merefleksikan lebih mendalam ayat tersebut Saya teringat suatu peristiwa kegiatan rohani pada masa remaja Saat SMA sekitar tahun 2004-2005 Saya baru pertama kali terlibat aktif dalam sebuah organisasi muda-mudi gereja Waktu itu dikenal dengan istilah nama Mudika Kalau sekarang dikenalnya dengan singkatan OMK Orang Muda Katolik Saya muda beradaptasi Waktu bergabung dengan kelompok muda-mudi gereja Santo Yohanes Pemandi Raha Saya pun dipilih menjadi wakil ketua Saat di paroki Raha, Sulawesi Tenggara Banyak kegiatan yang saya ikuti Salah satunya pertemuan ibadah orang muda Setiap seminggu sekali Biston Istilah sebutan untuk pertemuan di daerah itu Atau kunjungan pastoral orang muda Istilah lainnya pada masa sekarang ini Secara bergantian Rumah setiap anggota mudika Akan menjadi tempat pertemuan Biston itu Saya sangat ingat Ketika pada suatu hari Ditunjuk untuk memimpin pertemuan ibadat orang muda Tanpa ada pengalaman sebelumnya Dan secara otodidak Saya pun mempersiapkan segala sesuatunya Proses persiapan saya tidak begitu mudah Saya harus beberapa kali membaca kitab suci Dan menyiapkan bahan renungan Untuk disampaikan dalam ibadat Biston Saya merasa bersyukur pada Tuhan Dan berterima kasih kepada pengurus mudika saat itu Mereka telah mendorong saya Mungkin agak dipaksa Agar saya bersedia membawakan renungan Secara bergiliran Awal mulanya Begitu bingung Menyiapkan segala sesuatunya Hingga akhirnya Saya meminta bantuan Tuhan Untuk segala persiapan saya Ketika Tiba hari pertemuan ibadat mudika Perasaan saya bercampur aduk Antara grogi dan minder Karena akan tampil pertama kali Acara pun mau tidak mau Dimulai tahap demi tahap dari pembukaan Saya sempat berdoa singkat dalam hati Memohon pimpinan Tuhan Agar semua berjalan dengan baik Saya meyakini Tuhanlah yang menonton saya selama berbicara Dalam menyampaikan bahan permenungan yang telah disiapkan Singkat cerita Saya begitu lega Ketika semua yang saya sampaikan Mengalir begitu lancar Saya merasa nyaman dan tenang kembali Ketika mengakhiri renungan saya Sekarang ini Ketika saya refleksikan kembali Berkaitan Injil Yohanes Bapak 14 Ayat 26 Saya diyakinkan bahwa Tuhanlah yang telah menonton saya Dengan bimbingan roh kudus pada kesempatan itu Saya juga percaya Bahwa Tuhan yang mengajarkan saya Segala sesuatunya pada waktu itu Dia mengingatkan saya Tentang sabdanya Ketika saya membolak balik lembar Alkitab Meskipun awalnya saya kesulitan Namun pada akhirnya Saya dapat menyelesaikan persiapan Bahan renungan untuk biston itu Saya meyakini Tuhan juga yang membing saya Akan semua hal baik Yang saya sampaikan pada waktu itu Saya bersyukur Tuhan memberikan hikmat pengertian Kepada teman-teman saya Yang hadir kala itu Saya mengimani Bahwa penghibur Yang dalam bahasa latin Parakletus Yaitu roh kudus Masih tercudera Hingga detik ini Penghibur Dalam istilah Yunaninya Adalah Parakletus Yaitu dari kata Para Yang artinya dekat Dan kata Kletus Artinya yang diminta Untuk menolong Mendampingi Membela Dan menjadi penasehat Roh penghibur Diutus oleh Bapak Dalam nama Yesus Dialah yang mengajarkan Segala sesuatu Dan mengingatkan Akan semua Yang telah Yesus katakan Kepada para muridnya Ketika Migrasi ke kota Bekasi Pada tahun 2006 Saya pun kembali bergabung Dengan Mudika Paruki Bekasi Utara Banyak kegiatan Yang saya ikuti Bersama muda mudi Gereja Santa Clara Dengan berbekal Pengalaman yang ada Saya pun dapat Beradaptasi Dengan salah satu Kegiatan Kunjungan pastoral Orang mudanya Ketika Diminta Memimpin Ibadat orang muda Saya tidak Merasa canggung lagi Saya yakin Ada Tuhan Yang memimpin saya Tak ada gading Yang tak retak Demikian pula Yang saya alami Ketika menjadi Bagian komunitas Muda mudi gereja Saya Sebagai orang muda gereja Mengakui Masih banyak dosa Dan kekurangan Di dalam pelayanan saya Ketika melayani Orang muda Di paroki Bekasi Utara Saya pun Tidaklah sempurna Kalau boleh Saya meminjam Pernyataan Rasul Paulus Bahwa Kami ini Adalah manusia Biasa Sama seperti kamu Kami ada Di sini Untuk memberitakan Injil Kepada kamu Demikian pula Saya merefleksikan Pada saat ini Bahwa sharing refleksi Pribadi Merupakan salah satu Bentuk pelayanan Untuk memberitakan Injil Di tengah situasi Pandemi Covid-19 Saya Mengimani Roh penghibur Masih tercurah Dan berkarya Hingga detik ini Apakah Kamu Mengimani juga Marilah kita berdoa Terpujilah engkau Tuhan sumber Segala rahmat Kami bersyukur Untuk cinta Kasimu Yang tercurah Bagi kami Hingga detik ini Roh Kudus Bimbinglah kami Senantiasa Dalam memberitakan Injil Melalui Kesaksian hidup kami Dalam Kasimu Yesus Kami memuji Dan memuliakan engkau Selama lamanya Amin Saudara-saudari Yang terkasih Demikian Sharing refleksi Pribadi saya Yang berjudul Mengimani Roh penghibur Yang masih berkarya Hingga detik ini Yang berdasarkan Kalender liturgi 11 Mei 2020 Senin Pasca Kelima Dari harapan jaya Bekasi Utara Saya mengucapkan Banyak terima kasih Atas perhatian Dan waktunya Semoga Terinspirasi Sampai jumpa Tuhan Yesus Memperkati Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.